Yang prediksiin Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai negara demokrasi Kita menghargai proses penyampaian aspirasi Melalui ujur rasa yang dilakukan pada hari ini Dengan cara-cara yang kertih dan damai Terima kasih Kami sampaikan kepada para ulama Para diai Para habaik Para ustad Yang telah memimpin umatnya Yang menyejukkan Sehingga sampai mahrib tadi berjalan dengan Terteban Damai Tapi Kita menyesalkan Kejadian Bata Isa Yang seharusnya sudah bubar Tetapi Menjadi rusuk Dan ini Kita lihat Telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik Yang memanfaatkan situasi Sebelumnya Saya telah Memerintahkan Pak Gui Presiden Untuk menerima Perwakilan kunjuk rasa Yang didampingi oleh Menko Kudukan Menjuta Snek Menteri Agama Menteri Seles Kabinet Kapolri dan Panglima TNI Dalam pertemuan itu Telah disampaikan Bahwa Proses hukum Terhadap saudara Basuki Cahaya Purnama Akan dilakukan secara tegas Cepat Dan Transparan Bersebab itu Saya minta Para penunjuk rasa Untuk kembali Pulang Ke rumah masing-masing Ke daerah masing-masing Dengan tertib Biarkan aparat keamanan Bekerja Menyelesaikan Proses Mempenegakan hukum Seadil-adilnya Terakhir Saya mengapresiasi Kerja keras Aparat keamanan Yang Melakukan pendekatan Persuasif Dalam menjaga situasi Sehingga tetap Kondusif Saya harap Masyarakat Tetap tenang Dan jaga Lingkungan Masing-masing Sehingga Situasi Tetap aman Dan Damai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian Perlu kami sampaikan bahwa Tadi sebenarnya Bapak Presiden 3-4 kali berkomunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara dan Seskap Memutuskan untuk kembali ke istana Tetapi karena seluruh jalan tidak memungkinkan untuk kehadiran beliau Disarankan oleh Dan Paso Amprens untuk tidak ke istana Untuk itu sudah-sudah sekalian Tadi kami telah melaporkan seluruh perkembangan yang ada Menko Polukam, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Bid, Menteri Agama, Mensesnek, dan semuanya Dan Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Adalah Hasil dari rapat terbatas Yang diadakan pada malam hari Terima kasih Terima kasih